ini adalah es lilin pelangi yang cocok banget dijadikan ide usaha kekinian ya teman-teman dengan modal kecil dan untungnya gede banget teman-teman nah disini bunda sudah siapkan disini ada satu bungkus nutrijel plain seperti ini ini harganya cuma Rp. 1.800 ya teman-teman dan disini juga ada 3 saset ini susu kental manis dengan harga Rp. 1.500 per sasetnya juga bunda menggunakan gula secukupnya disini ada warna-warna yang mau bunda gunakan nah untuk warna panilanya bunda gunakan pop ice ya seperti ini yang panila blue ya teman-teman disini juga bunda gunakan air 400 ml dan ini air 1.500 ml untuk membuat es lilinnya itu ya nah sekarang kita ke proses atau langkah pertama disini nutrijelnya itu bunda siapkan panci dan lalu bunda tuangkan ke dalam panci seperti ini dan bunda tambahkan 400 ml air lalu diaduk-aduk seperti ini ini tanpa gula dan tanpa warna ya teman-teman lalu ini mau bunda masak ya nah kita taruh di kompor kita masak lalu kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman sampai nutrijelnya ini berubah atau membeku seperti ini ya kelihatan mengental ya nah disini bunda sudah siapkan 7 buah piring kecil ya ini nutrijelnya yang sudah kita masak tadi kita bagi menjadi rata sebanyak 7 bagian ya teman-teman nah seperti ini ini kita bagi rata ya teman-teman supaya tidak ada yang banyak dan ada yang kecil setelah kita potong nanti nah ini sudah terbagi rata seperti ini lalu disini bunda mau menambahkan warnanya ya warna pertama warna pelangi itu adalah warna merah dan yang kedua warna jingga untuk warna jingga bunda menggunakan warna kuning dan perpaduan warna kuning dan warna merah nah disini ada warna kuning juga ya teman-teman lalu kita aduk-aduk sebelum nutrijelnya ini mengental ya kita aduk-aduk dulu seperti ini nah nah ini untuk warna vanilanya bunda gunakan pop ice warna vanilla blue ya teman-teman nah ini jadinya seperti ini nah ini benar-benar terjadi warna vanilla ya teman-teman nah warna terakhir bunda menambahkan warna ungu karena di pelangi itu warnanya ada 7 macam teman-teman dan terakhir itu adalah warna ungu nah proses pewarnaan sudah selesai disini bunda mau membuat air untuk membuat es es lilinnya itu ya teman-teman bunda tuangkan 3 saset susu kental manis dan juga gula bunda tuangkan sebanyak 3 sendok sayur nah 3 sendok sayur seperti ini ya lalu kita tuangkan 1500 ml air dan kita aduk-aduk lagi lalu kita masak sampai airnya ini mendidih ya teman-teman nah disini bunda juga mau menambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah dilipat seperti ini supaya rasanya itu lebih wangi ya teman-teman nah kita masak sampai mendidih lagi ya disini bunda mau koreksi rasa jika kurang manis boleh ditambahkan lagi gulanya disini bunda rasa kurang manis jadi bunda tambahkan lagi 1 sendok sayur seperti ini nah seperti ini ya untuk yang tidak terlalu menyukai manis boleh di skip 1 sendoknya nah ini sudah matang ya nah disini nutri gelnya itu sudah kita mengental seperti ini lalu kita iris seperti ini ya teman-teman nah ini sudah selesai kita iris lalu kita ke proses pengisian es lilinnya itu nah kita masukin nutri gel yang sudah kita potong-potong tadi untuk pertama kita masukin warna merah ya teman-teman karena warna pelangi itu pertama adalah warna merah dan yang kedua adalah warna jingga teman-teman kita masukin lah ini warna jingganya ya nah untuk yang warna ketiga adalah warna kuning warna pelangi yang ketiga itu adalah warna kuning nah setelah kita masukin warna kuning disini kita masukin lagi warna hijau teman-teman nah warna hijau seperti ini setelah warna hijau disini kita tambahkan juga warna biru ya teman-teman nah ini warna biru kita masukin atau kita gunakan sesuai keinginan ya setelah warna biru disini bunda mau memasukin ini warna vanilanya ya teman-teman nah ini warnanya pasti cantik banget ya teman-teman setelah warna vanila ke baru kita masukin lagi warna ungu yang terakhir ya disini kita tuangkan air air esnya ini ya teman-teman air membuat es lilinnya ini ya nah jangan terlalu penuh teman-teman supaya lebih gampang untuk mengikatnya seperti ini nah cantik banget ya teman-teman nah warnanya itu kelihatan ya walaupun agak berantakan seperti ini dan kita lakukan hal yang sama sampai semua bahan selesai nah disini bunda mengikatnya dengan menggunakan tali seperti ini ini lebih gampang banget ya teman-teman nah di awal-awalnya itu bunda tidak tahu dan dikasih tahu pak suami ya katanya diikat pakai tali lebih gampang untuk mengikatnya nah ini sudah hampir selesai proses pengisiannya nah ini terakhir ya teman-teman oke kita masukkan lagi air es lilinnya ini nah kalau kita dengan cara diikat pakai tali ini lebih bagus agak penuh gitu ya teman-teman nah caranya kita letakkan tali di pinggir lalu kita simpul seperti ini kita tarik dan bawahnya ini kita pegang nah sudah selesai cantik banget ya teman-teman oke proses pembuatan es lilinnya sudah selesai ini tinggal kita masukin di kulkas ya teman-teman kita kliser ya untuk membekukannya nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video bunda hari ini yang membuat es lilin pelangi ini cantik banget ya teman-teman terima kasih atas segala dukungannya semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan resekinya dilancarkan usahanya dijauhkan dari segala penyakit dan semoga bahagia dan sukses selalu untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya bunda pembeli selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like, komen, subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep bunda berikutnya dan boleh di share ke sosial media kalian ya kalau perlu ya resepnya ya nah seperti ini oke terima kasih thank you so much thank you for watching jumpa kembali di next video berikutnya selamat mencoba ini adalah ide usaha yang sangat jemerlang dengan modal kecil untung gede banget ya teman-teman dan modalnya itu cuma 10 ribuan dan disini bunda mendapatkan 20 pieces ya teman-teman nah ini sudah banyak banget untungnya sudah 2 kali lipat ya tinggal hitung saja ya teman-teman oke terima kasih selamat mencoba selamat mencoba